Intro Halo, kembali dengan saya Hersy Benoarif dan Bung Roky Kirun Bung Roky, kalau saya lihat ini ya, tren berita ya di media itu sekarang yang lagi hype gitu ya satu tentu Bu Wati Meranti yang sudah dipanggil oleh Pak Tito, tapi sampai sekarang belum minta maaf karena dirisa minta maaf secara terbuka juga oleh staff khususnya Bu Sri Mulyani tapi dia sampai sekarang dia tidak minta maaf dan ternyata sebaliknya dia banyak sekali dukungan dari para netizen ini yang kedua soal Dedy Kurbuse, ini menarik juga karena dia kan baru dapat pangkat letakkan kolonel tituler dan ketika Panglima TNI yang baru, yang belum dilantik sebenarnya Pak Yudho Markono ketika ditanya oleh wartawan, nanti saya dulu tanya dulu kan ke kepala staff Angkatan Darat kan asalnya dari kepala staff Angkatan Darat tapi Pak Dudung bilang, oh itu datangnya dari Pak Prabowo jadi sebenarnya pemberian ini dari Pak Prabowo dan kemudian disahkan oleh Panglima TNI dan juga kepala staff Angkatan Darat karena yang di, kenapa Angkatan Darat? karena dia kan PTN Angkatan Darat ya kolonya saya kira dua topik itu bisa kita bahas nih Bu Meroki ya bisa lah, kita bisa bahas semua topik jadi ya selamat aja pada saudara Dedy Kurbuse dapat pangkat left call tapi supaya adil, mesti ada pangkat kolonel pada Bupati Meranti karena dia lebih memimpin kan jadi ya doang kan seluruh rakyat Indonesia fokusnya pada Pak Bupati siapa namanya Pak Bupati Meranti Muhammad Adil namanya ya, Muhammad Adil apa ya kolonel Muhammad Adil ya kolonel Muhammad Adil, siapa ngelajah Pak kolonel di atas Dedy kan karena dia langsung memimpin sebenarnya dia udah memimpin pergerakan karena faktanya rakyat Indonesia itu mengeluruhkan dia ya artinya dia sudah memimpin gitu kalau Dedy masih close the door tapi ya oke lah itu perbandingan untuk menunjukkan bagaimana entusiasem publik itu terhadap Meranti dan itu menunjukkan bahwa orang sekarang nyari Robin Hood kira-kira begitu kan jadi ini Muhammad Adil ini udah jadi Robin Hood dan semua orang ingin lihat ke arah mana panahnya Robin Hood itu ditancapkan karena itu biasanya tanda disitu hasil rampokannya akan dibagi tuh kan Robin Hood selalu begitu kan bagi dia rampok orang kaya ya panahnya itu dia dia arahkan ke pohon dan semua orang tahu bahwa ambillah hasil rampokan saya tuh nah sebaliknya Dedy tentu ada di dalam dilema sekarang tuh karena dipersalahkan oleh netizen hal yang memang agak aneh tuh kalau kita hitung tapi ya mungkin Pak Prabowo punya hitungan lain tentang apa yang dia lakukan itu biarkan aja itu jadi problem internal antara Departemen Pertahanan dan Panglima tapi secara etis orang menganggap bahwa ya pangkat itu kan terhubung dengan kepemimpinan seseorang di dalam wilayah kebiteran itu jadi kira-kira itu masalahnya tuh tapi saya tetap melihat bahwa fenomena pembangkangan atau politik ini bukan lagi civil disobedience ini political disobedience dari Bupati Meranti itu akan menginspirasi banyak Bupati loh karena diam-diam orang merasa oke tersalur juga nih jadi gak usah paksa Bupati Meranti itu untuk minta maaf karena dia udah dibentuk oleh keadaan dan kalau dia minta maaf dia kehilangan pamor bukan minta pamor kehilangan kesempatan sejarah untuk tumbuh sebagai pemimpin dan kalau Indonesia misalnya punya sistem presiden independen itu sama calon ini jadi independen biar diuji aja kan kemampuan dia untuk membayangkan masa depan Indonesia dengan peristiwa lokal di Kabupaten Meranti jadi kita boleh lihat bahwa gejala antropologi kita menginginkan ada Ratu Adil itu akhirnya muncul dan itu sama orang mengeluhkan Anies dan mengeluhkan Bupati Meranti itu sama fungsinya yaitu menunggu Ratu Adil ya 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 dan ini dia cuaca namanya tuh Muhammad Adil dan Ratu Adil dan kita tahu ya bahwa sebenarnya kan soal petimpangan daerah itu itu kan sebenarnya bukan soal bukan soal yang baru ya itu soal lama dan bahkan di masa order lama kan menimbulkan pemerintah yang kita sebut ada Permesta PRRI dan sebagainya itu sebenarnya bukan mereka melakukan rebelin bukan sebenarnya itu protes kepada pemerintah pusat gitu dan sekarang ini kan masih terus berlaku juga banyak sekali daerah-daerah pertama kalau kita ngomongin Papua dan sebagainya ini kan mereka merasa bahwa ya sumber daya alamnya melimpah tetapi semua dikeruk ke pusat ini konsolidasi daerah ini konsolidasi daerah sedang berlangsung kalau saya dapat beberapa undangan dari pemerintah daerah buat ngomong tentang soal semencapai ini dan anggota DPRD juga merasa searah dengan bupati-bupati yang dianggap radikal ini karena anggota DPRD menganggap dana operasi mereka itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana operasi DPRD pusat yang datang dari misalnya kalau anggota DPRD pusat itu mungkin satu hari satu juta biaya kunjungannya sementara yang di daerah ratusan ribu doang padahal sebetulnya orang pusat itu datang ke daerah itu hanya buat foto-foto untuk laporan di jurnal Senayan bahwa sudah melakukan kunjungan konstituen dan gak ada beban pada mereka sementara keluhan dari teman-teman anggota DPRD saya itu mereka justru yang mesti dengar ada anak yang kekurangan uang minta pada anggota DPR ada perceraian juga ngadu ke situ segala macam jadi beban daerah itu anggota DPRD dari fraksi dari partai yang sama sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan anggota DPR yang di pusat yang kalau datang itu ya sekedar kunjungan dan tidak mengalami secara tepat atau secara real keluhan dari rakyat di situ nah ini juga yang akan menyebabkan konflik antara DPRD dan DPR pusat walaupun satu partai tapi bebannya berbeda antara bupati dan pusat yang memang dieksploitasi jadi satu keadaan yang memang ditimbulkan oleh sejarah kan kita harus bayangkan bahwa dimana ada keresahan sebetulnya tinggal tunggu satu orang untuk mengucapkan dan orang lain ikuti kan kan itu memang pertanda bahwa pusat outlet untuk menyelesaikan itu dimana outletnya ya pemilu nah sekarang pemilunya mau ditunda itu artinya ketegangan akan memunca jadi yang kita ibaratkan seperti ranting kering tiga satu orang yang melempar putung rokok atau korek api bisa itu 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 keadaan ranting kering di bahkan gesekan antara ranting kering aja bisa menipukan api itu apalagi ada yang sengaja percikin kore api politik oke jadi ini saya kira itu dua hal yang kita pahami karena dua hal yang berbeda antara realitas di publik dan kemudian di elit politik karena saya membaca banyak sekali politisi di tingkat nasional yang mempersoalkan karena dianggap dia tidak etis karena dianggap juga misalnya dia menyatakan ingin mengangkat senjata atau udahlah diserahkan nanti ke Malaysia atau ke Singapura ini sebagai tindakan yang yang harus di tegur dengan keras tapi ketika saya baca itu komentar-komentar di media sosial justru rakyat punya pandangan yang berbeda bahkan saya membaca juga dari berbagai daerah maunya kita pengen punya pemberani seperti pemberani itu kan nggak mungkin ditangkap karena mau jual Indonesia kan itu memang kemarahan dia karena itu dia bikin soundbite gue jual ke Singapura angkat senjata jadi gue soundbite aja soundbite itu secara politis ya biasa aja ngapain mesti pinta maaf lain kalau memang dia merencanakan bahwa dia secara spontan bilang oke kita ke Malaysia atau Singapura bahkan dia masih bilang Malaysia atau Singapura artinya memang dia nggak rencanain sesuatu itu di kepalanya aja tiba-tiba muncul jadi jangan digede-gedein seolah-olah ini berbahaya bukan ini kemarahan yang real karena ketidakadilan yang dia awam itu dan pasti kalau misalnya rakyat tidak mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh orang-orang keberan ya nggak akan ada yang puji-puji dia nah sekarang rakyat Sumatera Kalimantan bahkan Indonesia Timur merasa terwakili dengan ucapan dan keberanian saudara Muhammad Adil ini kan sorry kolonel Muhammad Adil ini karena keberaniannya gitu ya tapi ngomong-ngomong karena anda tadi masih terus nyinggung kolonel dan left call itu saya baca ya dan ini juga pernyataan dari Mayor General TNI Purnah Wiran Hassanuddin anggota DPRRT itu kan kita tahu dulu beliau ini segmil dia bilang untuk jadi jadi left call tituler pengorbanan Dedi besar sekali dan itu harus dijalani misalnya dia harus dia bisa terkena hukum militer dia juga tidak boleh dia dicabut hak pilihnya dia juga tidak boleh berbisnis nah itu kan jadi berat dia juga harus menjalani apel-apel karena dia menerima konsekuensi menerima gaji dan tunjangan juga gitu dan dia juga boleh menggunakan dinas dan sebagainya jadi sebenarnya saya gak tahu lama-lama mungkin Dedi sudah tahu kewajibannya ketika dia tidak usah tidak usah diribut-ributin dia akan mundur sendiri juga gitu loh kita belum dengar bro Danny berkomentar tapi tentu dia tahu konsekuensinya tetap ada disiplin militer kalau ada pangkat itu dan berlaku etika di dalam kehidupan seorang militer kendali tituler sifatnya atau bahkan karena tituler maka dia diminta jadi contoh yang sempurna karena harus jadi bukti buat seorang sipil yang dikasih pangkat itu betul-betul paham tentang etika ketentaraan itu kan dan etika tertinggi dari militer itu namanya army readiness kesiap jagaan tentara jadi bayangin lagi syuting tiba-tiba diperlukan Dedi itu lalu dari close the door dia open the door narasumbernya nanti bingung mau kemana om Dedi jadi hal-hal itu yang saya kira kawan kita ini Dedi pasti udah hitung dan mungkin dalam satu-dua hari ini dia akan kembalikan penghargaan yang diberikan oleh Pak Prabowo tinggal kita tanya kenapa Pak Prabowo musikasi penghargaan itu apa prosedur konsultasi udah jalan kan jadi motifnya kan jadi lain orang akan berpikir oh apa Dedi Produser akan jadiin ketua tim sukses kira-kira begitu kan padahal sebetulnya yang pertama kali mengucapkan politik itu di asol oleh para kolonel ya PDIP yang kemudian dibatas sendiri bahwa ada Dewan Kolonel jadi mungkin Pak Prabowo masih teringat-ingat atau terinspirasi oke kalau ada Dewan Kolonel ya resmikan aja sebetulnya sebagai pangkat tituler orang kan kadang-kadang lupa bahwa cuman melihat wah keren ya pakai pakaian dinas kemudian terus ada pangkat kemudian mungkin mobilnya juga dinas gak tahu bahwa kewajiban yang melekat itu yang justru berat sekali ya itu kan dunia militer itu khas ada hirarki disitu dan Dedi tentu yang kan Dedi sekarang udah jadi general sebetulnya dalam urusan media sosial jenderal media sosial orang menganggap Dedi mampu untuk mempengaruhi opini publik dengan tokoh-tokohnya yang diundang disitu jadi bagi Dedi sebetulnya bagi Om Dedi biasa pilihan-pilihan itu disinsentif sebetulnya bukan insentif dan sebagai orang yang paham arah politik tentu Dedi juga bikin kalkulasi dengan sampai itu membebani dia dan membuat reputasi dia itu justru pudar sebagai seorang opinion maker yang akhirnya mesti duduk pada hirarki militer kan susah net call itu perwira menengah jadi kalau dia sekarang ketemu sama jenderal-jenderal yang dulu dia bisa duduk bersama sekarang hirarki itu ini banyak orang ngerasa wah Dedi dengan pangkat net call dia bakal berlagu enggak justru banyak kemewan-kemewan yang dia miliki yang sekarang kalau dia ketemu dengan jenderal-jenderal dia bisa setara sekarang dia tidak bisa setara lagi sekarang kan gitu yang paling rubit adalah dia mesti ganti kostumnya dan otoknya itu di sepulihkan di balik padahal sebetulnya ciri khas yang membanggakan dan mengindahkan itu adalah postur tubuh jadi yang betul-betul ya seperti pangeran sebetulnya itu postur pangeran oke siap kolonel siap oke terima kasih kita sekawal kalau ini ini pangkat tertinggi dalam demokrasi itu adalah nol oke thank you kalau nol bukan kalau nol thank you oke